Selain itu, dalam wacara di Medkom pada tanggal 29 Oktober 2023, ditemukan pernyataan Hakim NK Arif Hidayat belak-belakan dan menyebut kepada Medkom isu bahwa sembilan Hakim NK perlu direserve atau diganti semua. Wacara tersebut sampai diucapkannya putusan Mahkamah Kehormatan ini telah ditonton lebih dari 1.200.000 pemirsa. Pernyataan sebut merenada merendahkan martabat Mahkamah Konstitusi yang mengibatkan kepercayaan publik semakin menurun terhadap Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Terlapor Arif Hidayat terbukti melanggar sabta keredah utama prinsip kepantasan dan kesepanan. Butir penerapan pertama yang menyatakan, Hakim Konstitusi harus menghindari perilaku dan citra yang tidak pantas dalam segala kegiatan. Dan butir penerapan kedua yang menyatakan, sebagai abdi hukum yang terus-menerus menjadi pusat perhatian masyarakat, Hakim Konstitusi harus menerima pembatasan, pembatasan pribadi yang mungkin dianggap membebani dan harus menerimanya dengan rela hati serta bertingkah laku sejalan dengan martabat Mahkamah.